tapi disimpan di drive nah ini drive-nya isinya apa kelihatan gak drive-nya ini? ini saya buka ini kelihatan gak? kelihatan harusnya ya kelihatan ya oke ini ada modul 10 ini juga harusnya kelihatan kan ya nah jadi minggu ini kita membahas tentang file text jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang baru dalam artian kalian sudah belajar kemarin ya yang kayak apa sequence gitu terus perulangan percabangan terus bagaimana caranya kalau saya punya tipe datanya yang bukan yang primitif gitu bukan yang integer biasa kayak gitu float tapi tipe data terstruktur gitu ya gimana caranya saya bikin list bikin research dan lain-lain gitu ya itunya semuanya kan udah gitu nah sekarang ini kita hanya membicarakan soal input masukannya aja gitu kalau biasanya saya memasukkannya lewat keyboard gitu sekarang kita belajar gimana caranya kalau memasukkannya lewat file text nah sebenarnya saya sudah sempat singgung ya minggu lalu tentang open kemudian tentang read line kayak gitu-gitu nah disini di modul ini sudah ditulis dengan rapi gitu ya jadi kalian bisa baca ya disini sudah ditulis dengan rapi nah tambahannya adalah saya juga bisa pakai comment prompt untuk ini nih kayak gini nih ya comment prompt untuk menjalankan python saya gitu program saya dengan menggunakan python ya itu dikenalkan juga disini makanya saya mau memperlihatkan tapi sebenarnya sih nanti pada akhirnya kalian akan pakai yang saya kenalkan minggu lalu sih ya tapi ini karena ya karena ada materinya jadi ya saya bertanggung jawab untuk menyampaikan ke kalian begitu oke kita yang gampang-gampang aja jadi gini kalau sebelumnya ini ini yang ini nama sama dengan input ini kan kita tinggal ketik di itu ya kalian bisa kan ketik di idle kan ya terus print nama saya adalah ini saya harap yang bagian ini kalian mengerti ya maksudnya udah gak ada yang tidak mengerti ya saya nanti jadi panik nih kalau yang bagian ini gak ngerti nih ya jadi saya cuman minta input minta input dari keyboard disimpan di variable yang namanya nama kemudian saya cetak gitu kan ya gitu aja kan ya nah coba lihat nih di kotak item ini nih yang agak abu-abu ternyata saya bisa menjalankan python pakai comment from kalau yang kalian pakai apa ya pakai biasanya umumnya kan saya pakai windows ya mungkin ada juga yang pakai ios tapi berhubung laptop saya pakai windows jadi saya share yang itu kalian tinggal cari aja comment from gitu ya diketik aja cari comment from nanti muncul sebentar saya share dulu nah kayak gitu nah kayak gitu itu namanya comment itu ada judul ada judul di atas tuh comment from nah ini kalau sekarang tuh kayaknya jarang dipakai ya habis buat apa gitu ya orang tinggal klak-klak-klak ada icon ini namanya comment from jadi artinya saya bisa menuliskan comment disitu gitu ya perintah gitu perintah itu yang bisa saya lakukan nah salah satunya kalau komputer kalian sudah ada pythonnya sudah terinstall python saya bisa jalanin disitu gitu saya bahkan bisa ketik python terus saya bisa ngoding disitu gitu ya nah tapi saya juga mau memperlihatkan idle supaya kan harusnya kalian udah nginstall idle ya supaya kalian bisa menyambungkan antara si idlenya dengan comment from sebentar oke jadi kalian buka idle ini ngomong-ngomong bareng-bareng ya kalian buka idle ya saya gak bisa lihat sih tapi tolong dibuka idle nya kemudian dibuka comment from nya gitu ya nah terus kalau misalnya biasanya kalian pakai file kalian buka filenya kalau saya kalau saya filenya itu biar gampang ini saya memang gak salah aja nih jadi saya ditaruh di directory yang sama dengan tempat python saya berada gitu ya jadi ini ini yang ini latihan pp.py ini ini saya simpan di directory kalian bisa lihat tuh c user seli apa panjang gitu ya kalau mau lebih rapi jangan terus itu ya tapi kalau saya males jadi yaudah terus itu aja oke nah misal saya mau bikin kayak gini tadi mana tadi eh eh gak kelihatan oh yang latihannya gak kelihatan ya sorry sorry belum saya share gitu nih ya jadi ada berapa file tadi satu comment from yang dibuka tadi ya tinggal cari aja kalau di windows cari comment from kemudian dua buka idlenya ketiga buka file .py nya nah kalau saya nyimpennya di directory yang sama dengan idol saya gitu dengan fighter saya itu di c user seli app data dan seterusnya ini gitu ya kalau kalian punya directory lain itu gak masalah misalnya di drive di directory yang lain gitu ya bebas oke udah ya nah biasanya biasanya yang kita lakukan itu apa biasanya yang kita lakukan adalah ini ya misalnya nama sama dengan input saya ketik disini ya nama sama dengan input terus udah gitu apa tadi print nama saya adalah print nama saya adalah nama gitu kan ya nah biasanya ngapain biasanya F5 kan atau ini nih run kan ya run modul kan ya F5 oke terus dia muncul disini kan di idlenya kan terus saya masukin nama saya misalnya gitu ya kan ya terus kecetakan nama saya adalah Selimelena nah gimana caranya saya melakukan hal yang sama persis seperti itu tapi di comment prompt gitu ya nah di comment prompt ini karena saya mau pakai file mau pakai file yang ini loh ini latihan PP ini maka saya akan membuat directory saya berada di file di gimana ya si ini si comment prompt saya saya akan membuat comment prompt saya berada di directory yang sama dengan directory filenya biar gampang maksudnya jadi saya lihat nih ya ini file saya kan ini kan ya c bla 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 ini ya enggak saya males ketik jadi saya akan copy paste dari sini aja oke bagaimana caranya dari comment prompt bisa pindah ke sana tadi directory apa file saya itu ya yang dotpy itu adanya disini nih c user selim bla 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 saya kan udah berada di selim ya jadi ini saya hapus aja jadi saya tinggal sini ya cd itu change directory mengubah directory saya ke situ oke nah sekarang tergantung kalian kalau pakai idle terus pakai file dotpy biasanya file disimpan dimana ya ya udah ke situ aja nah ini ya saya udah ada di tempat yang sama dengan idle saya nah terus bagaimana caranya saya sebagai ganti run disini gitu F5 caranya adalah python eh kayaknya ditunjukin di file ini harusnya ada itu tuh python latihan dotpy ada tulisan ya kan ya disitu ya di hitam-hitung itu ya udah berarti python namanya apa tadi latihan pp dotpy latihan pp dotpy tuh dia sama kan ya saya nge-hang gitu artinya dia lagi nunggu saya memasukkan input gitu misalnya saya tulis siapa Gloria gitu ya Gloria Florin nah itu aja ya nah gitu maka muncul lagi ya jadi sama persis kan ya dengan yang dilakukan di idle gitu oke bu boleh gak disimpen di directory lain boleh boleh gitu tapi nanti kalian harus pakai slash-slash gitu gitu ya ini saya biar gampang aja jadi biar ngikutin yang di ini halaman satu dari lecture note yang diberikan oleh koordinator udah gitu aja sebenernya maksudnya saya hanya ingin menunjukkan bahwa kalian itu bisa menjalankan di terminal gitu ya di comment from atau terminal namanya ya nah oke udah ya nah sekarang kita naik ke step selanjutnya ke level selanjutnya apa itu gimana kalau ini tulisan input Gloria Florinnya saya gak mau ngetik gitu eh bukan gak mau ngetik ya gak mau ngetik on the fly begini gitu gak mau langsung saya ketik tapi saya tuh kayak punya satu file text isinya adalah nama nama saya gitu atau nama-nama mahasiswa saya lebih sekarang biar gampang namanya satu aja lah oke jadi satu file lagi ya satu file lagi ya dari idle ini saya bisa bikin new file dan new filenya tuh txt tapi saya udah punya jadi saya open aja namanya ini misalnya nih berkas pp nah ini ya eh bentar saya share lagi banyak ya idle latihan komen from materi nah ini saya punya namanya berkas pp dot txt jadi ada berapa tadi satu tadi ada komen from terus saya punya latihan pp dot p y ya terus sekarang saya punya file txt file txt nya buat apa ceritanya buat input tadi kan saya langsung nge-tik ya sekarang saya mau nulis nama saya disini di file txt gitu ya udah saya save nah terus gimana caranya dijalankan di komen from tadi oke kita balik ke komen from kalau misalnya saya ngomong terus gak kelihatan yang saya sebutkan kasih tau ya nah ini tadi kan saya cuma nulis nah ini enaknya saya bisa tinggal pencet itu panah ke atas jadi kalau saya pencet panah ke atas up itu dia akan mengetikan last ininya tuh jadi tinggal ke kanan ke kiri aja yang tadi saya udah ketik gitu ya itu kan python latihan pp dot p y nah kalau saya hanya python latihan pp dot p y maka inputnya adalah dari keyboard saya ketikkan ya tadi ya nah tapi kan saya udah punya file nih maka saya bisa bikin masukan nah kalau masuk bentuknya gitu ya kurang dari kebayang gak kayak ada tanda panah gitu loh ke si latihan dot p y yang bilang bahwa oke ini nih inputnya nih tadi apa namanya berkas pp dot t x t gitu jadi ngasih tau bahwa berkas pp dot t x t masukin ke latihan dot p y sebagai input gitu tuh jadi langsung muncul gitu ya jadi saya gak perlu ngetik apa-apa gitu misalnya saya ganti namanya naswan ya misalnya ya saya save ya terus saya gini lagi tuh berubah gitu ya oke as simple as gitu ya jadi cuma gitu aja jadi stepnya gitu pertama saya gimana caranya saya ngeran terus saya masukin biasa kan karena input ya masukin ketik pakai keyboard nah kemudian selanjutnya gimana caranya supaya inputnya itu dari file oke nah yang satu lagi yang saya harus ajarkan adalah sekarang saya pengen tulisan ini nama saya naswan ini kan output ya outputnya saya simpan di file juga gitu oke ya gitu ya misalnya saya simpan di file namanya hasil.txt gitu ya nah kalau nyimpan itu panahnya kan keluar kan ya jadi begini gitu tolong dong ini nih hasil python latihan py berkas ini disimpan di hasil di file yang namanya hasil.txt file-nya gak apa-apa gak ada sebelumnya gak apa-apa nanti dia create sendiri gitu ya jadi kalian boleh nulis apa aja gitu oke misalnya hasil.txt terus kalau saya enter nah dia gak nge-print apa-apa tuh ke layar gak ada kan tulisan nama saya adalah blablabla gak ada gitu kan ya karena apa karena saya minta hasilnya disimpan di file yang namanya hasil.txt apakah ada kita lihat ya di idaya open nah kita cari yang txt ini kan python aja kan ya text file nah ini ada nih hasil tuh di create-nya barusan nih 10.19 jamnya jadi baru aja tadi 1 menit yang lalu nah saya buka gak harus saya mungkin harus share isinya itu gitu kenapa nama saya-nya gak ada oh salah saya salah menunjukkan mana tadi hasil nah ini itu ya kelihatan gak hasil lottxt nya nanti udah ya begitu jadi kira-kira isinya ini ini kalian baca detail ya tapi ya nanti ya itu adalah seperti itu gitu ya jadi kalau ini artinya yang begitu itu artinya output saya mau nulis dimana kalau kurang dari itu artinya input gitu ya nanti kalian bisa latihan sekarang kalian akan latihan sebenarnya gitu nah sementara ini yang ini yang lebih susah ya jadi kalau pakai look gitu ya jadi kan saya bisa kan namanya masa nama satu kelas cuman cuman naswan aja gitu kan banyak gitu ya ada 45 orang nah ini kan saya bisa tulis banyak gitu ke bawah nah saya ngambilnya bisa pakai iterasi gitu ya nah contohnya ada disini kalian bisa baca ya saya gak akan saya gak akan bahas dulu lah yang ini kalau misalnya keburu mungkin nanti di pertemuan selanjutnya gitu ya oke nah itu udah ya yang comment from ya nah yang kedua adalah kalau saya mau bacanya pakai fungsi open namanya yang kemarin sudah saya ajarkan minggu lalu berarti ya kan bisa pakai open kan ya nah si open ini ini saya punya file terus saya panggil pakai open gitu ya misalnya nah ini gitu ya jadi saya sudah si input yang tadi ini saya gak minta langsung begini gitu tapi saya pakai open kemarin ya berkas sama dengan open namanya kan apa itu berkas tp.txt ya bisa pakai open nah kemarin saya tapi gak ngajarin ada mode-modenya tiga gitu modenya by default dia adalah read gitu yang kemarin kalau misalnya saya gak tulis berarti read gitu nah sebenarnya itu ada beberapa gitu nih mode access itu ada R tuh read ada write berarti nulis saya nulis ke situ gitu ada satu lagi A A itu sama nulis juga ini lihat nih sama-sama operasi tulis ya A itu kan operasi baca B sama C itu operasi tulis bedanya apa bedanya kalau W dia operasi tulisnya tuh dia limpa gitu jadi kalau tadinya sebelumnya ada tulisan gitu ya misalnya ini ya misalnya misalnya saya opennya yang hasil hasil txt tadi ya karena saya mau nulis hasil txt ini W gitu ya nah kalau W itu artinya apapun yang teks apapun yang tadinya ada di hasil .xt nah ini misalnya tulisan nama saya Naswan Fahri itu akan ditimpa dengan yang baru gitu jadi ininya misalnya selanjutnya saya nama saya Gloria gitu ya itu ditimpa pokoknya jadi ganti aja ininya jadi Gloria gitu dia tidak ingat lagi sebelumnya ada tulisan Naswan gitu ya tapi kalau yang satu lagi yang A yang open maka dia akan ya menempel gitu jadi ada dia tidak akan menimpa tapi dia nulis yang baru gitu ya ditempelin gitu ya nama saya Gloria jadi ada dua ada Naswan ada Gloria ya bedanya itu aja silahkan kalian coba-coba sendiri nah terakhir adalah ini saya sudah sampaikan juga ya kalau udah dibuka ditutup gitu oke ya ini juga sama saya udah saya udah sampaikan minggu lalu tapi disini ada tulisannya jadi kalian lebih enak gitu ya bacanya jadi kalau read itu berarti semuanya dibaca nanti dapetnya string kalau read line dia bacanya per baris semuanya sama ya yang baik read maupun read line itu kembaliannya string gitu jadi kalau read itu string panjang dari awal file kalimat sampai terakhir gitu sementara kalau read line dia satu baris satu baris kalian harus pakai loop gitu nah kalau read line itu sama tuh semua baris dia baca tapi dia langsung simpan di dalam list jadi stringnya tuh jadi satu apa ya satu baris satu baris jadi elemen list yang pertama baris kedua jadi elemen list di indeks ke satu gitu ya 0-1 nanti baris ketiga jadi elemen dari list di indeks ke dua oke kalian belum kebayang seperti biasa harusnya udah ya karena minggu kemarin saya udah kasih saya saya ini saya mikirnya kalian sudah mencoba gitu karena kalau cuman ngomong doang gak kebayang tapi kira-kira seperti itu nah oke oke